Dalam arti niat itu, satu, ingin melestarikan alam, jaga alam. Kita, nanti kalau kita benar-benar hatinya sudah berdaya lihat pohon-pohon besar di tinggir jalan, di tinggir sungai itu, kita eman, artinya ngetok panging, ngetok ayote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nanang Ngo Santosa, alamat tinggal saya di Dujun Karangjozum, Sardona Arjung Aglik Sileman, salam satu hobi buat teman-teman pencinta bonsai, salam budidaya. Di sini saya sebagai pelaku usaha budidaya bahan bonsai, dengan, sebenarnya belum ada namanya, cuma saya samakan dengan usaha satunya, yaitu konveksi, saya jadikan satu nama Amartin Bonsai Tool dan Aparel. Jadi, tool itu alat, kita juga ada alat, ada pot, ada macam-macam, pupuk cair, POC, ada juga macam merchandise lah, kaos, topi, caket, dan lain-lain. Jadi, begini mas, untuk yang di sini, sebenarnya ini mini grounding mas, mini grounding itu budidaya di lahan sempit, budidaya yang sempit. Jadi, budidaya itu nggak harus di sawah, di lahan yang luas, atau kita perlu menyebabkan kita memanfaatkan seadanya. Kebetulan kan, saya di sini nggak ada lahan yang luas, atau karangan, kebun nggak luas, saya hanya memanfaatkan dak rumah. Memanfaatkan dak rumah yang ukurannya, mungkin cuma 2,5 sampai 3 meter, dan panjang mungkin hanya 12 sampai 13 meter. Di sini, saya melakukan budidaya kebanyakan dengan semai biji, semai biji, mengingat tempat juga cuma sempit, dan ya nggak terlalu lebar lah luasnya itu. Awal mula saya budidaya bahan bonsai, sebenarnya itu karena merasa bahan kok gitu-gitu aja, dalam artian gitu-gitu aja bahan oke bahannya itu kebanyakan dulu kan dongkelan, banyak dongkelan yang bagus-bagus, tapi pasti ada kurangnya dalam arti kurang itu dalam segi perakaran, atau mungkin cabang yang tidak pas posisinya dari bentangan besar batang itu sebenarnya kurang pas. Kita potong, percuma juga kita ngulang lagi, makanya mending kita buat itu dari awal, dari awal itu benar-benar dari basic, basic perakaran kita buat dulu, nanti baru ke atasnya, itu nanti bisa lebih bagus lah seperti itu. Makanya saya dari awal budidaya itu sebenarnya juga keterbatasan bahan, bahan untuk budidaya. Kalau sejarahnya dulu, 2 tahun yang lalu mungkin saya fokus, mau budidaya itu, awal mulai itu ingat banget saya itu dikasih potongan jenis sancang, potongan cabang-cabang seperti ini, potong-potongan, bahwa sejauh ini tanduruhnya rumahnya ngalas, singa keh, sesuara di bahan keh. Itu sebenarnya yang jadi kunci saya mulai usaha budidaya. Kalau kendala untuk budidaya sendiri sebenarnya sangat minim lah. Mungkin dari orang itu mau budidaya, awal itu modal kasarannya, modal gitu. Yang paling mungkin orang mau usaha itu modal. Modal itu nggak ada orang mau tanam, tanam menanam itu. Jadi gini, hobi menurut saya hobi yang paling murah, mudah itu berkebun, tanam menanam. Itu hobi paling mudah. Karena dengan kita, awal aja ini kita potong, kita belum punya bahan minta teman. Pas dikasih kalau cuma satu, satu apa ini cabang itu kita potong gitu, kita tanam di rumah, kita perbanyak sendiri, itu satu macam. Nanti ke tempat lain, wah ini ada pohon apa ya, aku minta. Dikasih, kita tanam lagi. Ya sebenarnya sangat murah untuk kita mulai budidaya itu, cuma sebenarnya itu niat. Dalam arti niat itu, ya tetap dalam hati, satu ingin melestarikan alam, jaga alam. Kita, nanti kalau kita benar-benar hatinya sudah berdaya, lihat pohon-pohon besar di pinggir jalan, di pinggir sungai itu, kita eman, ngetok panging, ngetok oyote. bahasa Jawa apa-apa ya mas ya. Jadi, sayang mau motong akar, mau motong cabang itu, sayang, kasihan lah, biar dia hidup kokoh, kuat. Ya, pokoknya intinya, kita itu benar-benar harus budidaya. Ya, di sini saya kebanyakan budidayanya anting putri, entah itu dari cangkok, semai biji, setek pun ada. Kebetulan, sudah mulai berbuah seperti ini, kita bisa tunggu, nanti tua, lalu kita semai, kita masukkan dalam pot, ada anting putri, ada, terus waru, waru juga, di sini saya banyak waru dari semai biji, cangkok, setek, semua ada, hoki anti, juga ada, serut pun saya semai, serut-serut. Ya, ada yang bilang, serut itu kalau dari biji kelamaan, nggak apa-apa, yang penting nyemai, yang penting budidaya, semangat pokoknya. Terus, mungkin di sini spikas, ada perah, cimeng, perah, cimeng, isrek, silver, ada, impor juga ada, terus pot, pot juga ada, pot, pot untuk ukuran small dan mamai, di sini kebanyakan, karena mungkin tempatnya, kalau ukuran besar-besar, terlalu, memakan tempat, terus kaos, kaos-kaos aparel, mungkin, akhir bulan ini, segera launching. perawatan harian, mungkin penyiraman, karena ini di atas dak, saya melakukannya, dua hari sekali, jadi, pagi sebelum jam 10, sama malam. Untuk perawatan sendiri, yang saya lakukan di atas dak ini, mungkin media tanam. media tanam di sini, saya menggunakan, campurannya, biasanya kita pakai pasir kali, pasir kali itu, juga bagus, cuma, saya cenderung, menggunakan campurannya pasir malang, karena dia benar-benar, baik untuk menyimpan air, menyimpan air di sini, karena mungkin panas di atas dak, terlalu tinggi, jadi, saya menggunakan campuran, untuk media sendiri, pasir malang, saya campur dengan sekam bakar, dan, untuk pupuk pun, saya menggunakan pupuk POC, sedikit untuk selingan, kalau di kastar kan, biasanya mahal, harganya, ya itu, tidak setiap kali, setiap waktu, saya kasih di kastar, saya pakainya POC, fermentasi itu. Kalau hama, mungkin ulat, kalau untuk jenis anting putri sendiri, kenapa saya budidaya, kebanyakan anting putri, minim hama mas ini, ulat saja tidak ada, paling kita hanya, jamur, jamur yang ada di batang, jamur-jamur di batang ini, kita pakai fungisida, itu, sangat murah kita, oleskan saja, nanti kalau musim penghujan, kayak kemarin itu, sudah bersih ini, paling cuma itu, kita, kalau hama, sangat minim untuk anting putri. mungkin untuk kendala, kita jualan, mungkin sekarang, pasarannya banyak online, atau, orang beli itu, tidak, 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 mas ini, saya biasanya, menggunakan, mas, pasaran, jual online, nek, shopee ini, saya disebuti, saya menggunakan, shopee, jadi bisa, biasanya begini, kalau kita membeli, dari facebook, atau instagram, mungkin kurang aman, dalam artian, tidak ada pengikat, kita transaksi, orang transfer, kalau bonsai, harganya mungkin, jutaan, kan, tidak ada ikatan, tidak ada aman, makanya, saya, menciah satinya, untuk, orang beli itu, di shopee, dalam artian, shopee itu, begini, kalau, di shopee itu, kan, orang bayar, uang itu, belum masuk ke saldo kita, uang itu, masih ketahan, di pihaknya, shopee, begitu barang diterima, baru, barang itu, baru saldo uang saya, masuk ke rekening saya, jadi, orang itu, lebih aman, biasanya, saya menciah satinya, seperti itu, ya, untuk teman-teman, yang, mungkin, berminat, main dulu, atau, lihat-lihat bahannya, bahan-bahan di sini, mungkin, juga, relatif, tidak mahal, karena kita, prinsip saya itu, begini, bukan, tidak mahal itu, berarti murah, tapi, seharga, karena saya, benar-benar ingin, sama-sama membantu kita, untuk mulai berdaya, dengan mencintai bahan berdaya, jadi, benar-benar kita itu, memproses, kamu itu, nanti tahu, rasanya memproses pohon, seberapa, lamanya, seberapa telatannya, setiap hari kamu, lihat kamu siram, jadi, di sini, harga itu, mungkin, untuk basic kaki, untuk anti putri, sekitaran, 300, sampai, 1 juta lebih lah, begitu, mungkin, kalau untuk, bahan-bahan yang, sudah mempunyai, tangan-tangan, atau cabang-cabang, yang sudah proposional, bisa di atas, tapi, buat teman-teman, pecinta bonsai, begini, jadikan budidaya itu, sebagai tren, dalam artian tren itu, kita, benar-benar memproses, membuat pohon itu, benar-benar dari, dari nol, dari nol itu, benar-benar, puas kita itu, dari, nah begini, dari perakaran, sudah bagus, otomatis, nanti geraknya juga, kita lebih, enak juga, buatnya, percabangan kita, bebas memilih, proposional, pasti, lebih, lebih dapat, juga, estimasi waktu, estimasi waktu, begini, dalam artian, estimasi waktu itu, kita membuat bonsai, dari bahan alam, dari dongkelan, sama budidaya, jatuhnya lebih cepat, dari budidaya, misal pun, kita mau jual, mau jual, hasil dongkelan, kita butuh waktu, 1 sampai 3 bulan, untuk menghidupkan, yuk, ini uret, ini mati, rugi waktu, rugi tenaga, rugi rokok, mungkin nafas, di alamnya, habis berapa bungkus kan mas, kita mungkin, lebih enaknya, kita semai, kita semai, ambil buah yang sudah, benar-benar tua, kita semai, 1 sampai 3 bulan, kita benar-benar sudah bisa jual, mungkin, lima puluhan, seratus, atau lebih, untuk kita jual, untuk bisa kita jual, hasil jualnya itu, kita baru bisa beli, mungkin kalau kita, membeli bahan programan, cenderung lebih mahal, nah, kita siasati dengan itu, 3 bulan, kita jual, 50 sampai 100, polybag, hasilnya, kita ganti, buat beli bahan, yang sudah mungkin, kita bagus, seperti itu, untuk teman-teman, yang ingin, memulai, bermain bonsai, atau apapun itu, mau, tanaman, nanam, aglonema, atau apa, jenisnya lah, yang berhubungan dengan, hobi, yang berhubungan dengan, tanaman hidup, pesan saya, konsisten, konsisten itu, dalam artian begini, kita sudah berani, memelihara, makhluk hidup, makhluk hidup, dalam artian makhluk hidup, kan gini mas, ini tuh, dia hidup terus, kalau, sehari, dua hari, kita gak siramkan, kasihan, makanya konsistensi itu, benar-benar, harus dijaga, kalau kita, hobi berhubungan dengan, makhluk hidup, oke, terima kasih, kepada, pemuda, DCATV, yang sudah berkenan, mampir, ngopi, di, tempat saya, pesan-pesannya, buat mereka, mungkin masih bisa, masih mudah, ayolah, berkreatifitas, ya, sekarang itu, sebenarnya, apa-apa dimudahkan, kalau dulu untuk kamera, untuk apa-apa itu, sebenarnya, sekarang sudah dimudahkan, untuk publikasi, sudah dimudahkan, kok tekan dinding, leh ngomong aku, malahan, es pokoknya, semangat terus, buat, pemuda, pemuda TV, es pemuda DCATV, untuk selalu, berkreatifitas, jangan lupa like, dan subscribe, atau, share ke teman-teman semua, agar, channel ini, terus berkembang, dan terus berkreatifitas, terima kasih, selamat menikmati, oke, selamat menikmati selamat menikmati